Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli wa sallim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma sallim Adratal Muhtaramin Para masyayih, para qiyai, para habaib Tokoh agama, tokoh masyarakat Yang malam hari ini mohon izin menyampaikan Bapak Bupati Hadir juga di tengah-tengah kita Tokoh agama Nasrani dari Bojonegoro Ada sahabat saya Pak Handoko Juga ada pendeta Ludia Coba Bu Pendeta, berdiri Bu Pendeta Nah ini pendeta di Bojonegoro Tapi fans keras Gus Miftah Pembawa kopi yang saya cintai Yang saya hormati Bapak Bupati Tuban Kok sing cerewet cangkemmu tau Formalnya Bapak Nanti manggilnya Mas atau Adinda Terserah wong cangkem-cangkemku Dewi Aditya Halindra Farirski Mudah-mudahan Allah segerakan jodohnya Simpel saja kalau saya Tiap tahun kok single Enggak sekalian bikin album Mas Setah jajaran Forkombinda yang saya hormati Bapak Ibu Bapak Ibu Kau Muslimin Wal Muslimat Warga masyarakat Tuban Rahimakumullah Beli gorengan Bakule perawan Perawan Ayu Bokongi lemu Hai orang Tuban yang cantik dan tampan Izinkan aku mengucapkan I love you Kalau tidak karena rasa cinta Mungkin saya gak jadi berangkat Saya tadi jam lima masih di infus Karena kecapean Saya beberapa kali ada acara di Tuban Pasti ada insiden yang mewarnainya Dua setengah tahun yang lalu Ulang tahun JTV di alun-alun yang sama Saya berangkat ke sini Mas Bupati Istri saya di vonis cancer Tapi Alhamdulillah hari ini dinyatakan bersih total Makanya anda yang punya penyakit Jangan langsung percaya dengan vonisnya dokter Istri saya di vonis dua setengah tahun Meninggal dunia Waktu saya pulang dari Palembang Saya dipanggil ke rumah sakit Dua setengah tahun lagi Mungkin hanya bisa bertahan istri anda Saya waktu itu mikir Kalau saya bukan orang yang terkenal Mata gebuk cangkemi dokter ini Karena apa? Saya meyakini Amaroni Robbi an uksiro Kaulala haulawala kuwata illawillah Bahwa manusia itu mampu karena dimampukan Mas Lindra jadi Bupati bukan karena semata-mata Mampu Tapi karena dimampukan oleh Allah yang maha mampu Bukankah saya sering mengatakan Kalau memang manusia itu mampu seharusnya Guru itu anaknya paling pintar Kenapa? Karena guru pekerjaannya memintarkan anak orang lain Tapi buktinya banyak guru yang anaknya goblok Berarti guru gak bisa apa? Apa Kalau memang manusia itu mampu seharusnya dokter badannya paling sehat Kenapa? Karena dokter pekerjaannya menyehatkan orang lain Tapi buktinya banyak dokter yang sakit Bahkan saya di Jogja punya teman dokter THT Telinga hidung tenggorokan Orangnya malah budek Berarti dokter gak bisa apa-apa Saya kemarin teman bilang di Jakarta sama teman-teman kepolisian Kalau memang manusia itu mampu seharusnya Polisi itu rumahnya paling aman Kenapa? Wong polisi pekerjaannya mengamankan rumahnya orang Tapi faktanya polisi sendiri tidak aman Buktinya apa? Ada polisi ditembak polisi di rumah polisi Berarti polisi sendiri tidak aman Itu artinya apa? Kenapa juga polisi harus ikut ngaji Supaya paham bahwa kita dimampukan oleh Allah yang maha mampu Cuma pesan saya satu Kita jangan memfonis semua polisi kelakuannya kayak sambu Kasian polisi yang baik Saya punya roto-roto matamu Roto-roto Cangkemi boso Roto-roto Gak mesti cangkemi rondo Bapak Ibu coba Saya meyakini kok Betapa pentingnya kelembagaan polisi untuk bangsa Indonesia Coba anda bayangkan Kalau Kabupaten Tuban Setahun penuh gak ada polisi Kira-kira apa yang terjadi? Banyak barang hilang Banyak perawan meteng Sopo sing ngetengis sing cangkemi roto-roto Gak mesti lagu Gak mesti cakemong siji Mangkupurl Gak mesti lagu 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 Itulah alasan kenapa saya selalu menggunakan kacamata hitam Supaya kalau mata saya melihat tidak kelihatan Kalau memang manusia itu mampu Seharusnya apa? Kuli bangunan itu rumahnya paling bagus Kenapa? Karena kuli bangunan pekerjaannya membuatkan rumah orang Tapi buktinya mohon maaf Banyak kuli bangunan tidak punya rumah Sama hanya hari ini ketika saya harus berangkat Jam 5 saya telpon dokter Dokter bisa enggak saya disontek infus dulu Kenapa? Saya lemes banget dokter Kalau covid insyaallah negatif sudah tes Saya bilang covid itu sudah kehilangan wibawanya Buktinya apa? Sudah enggak mematikan Kehilangan wibawanya Dan saya acungi jempol Apresiasi untuk pemerintah TNI Polri Yang bahu membahu Alhamdulillah pekerjasama menghilangkan covid-19 dari Indonesia Nah itu juga salah satu bukti kerjanya polisi bro Coba pemerintah gimana enggak bertanggung jawab Muncul covid ada BLT Bantuan langsung telas Begitu ada BLT yang paling pusing siapa mas bupati? Pak Lurah dicurigai terus sama rakyatnya Paling sih di dunia BLT yang mau dulure dewe Betul seperti itu? Kecurigaanmu seperti itu? Kamu jangan begitu Insyaallah benar Benar-benar salah Maka dari dulu saya bilang Kulayusibana illama kataballahulana Katakanlah sekali-kali musibah itu tidak akan pernah menimpa kami Kecuali yang telah Allah izinkan dan catat untuk kami Saya punya kawan, tetangga di Jogja Tiap hari pakai masker dobel tiga Kalau beliau apa-apa dari luar pasti dicuci Tetap mati Tapi bukan karena covid Diajar istrinya karena enggak punya penghasilan Makanya kalau Pak Bupati ini enggak punya istri masih santai-santai saja Kenapa? Karena dia punya prinsip Di dalam dompet yang sehat terdapat cinta yang kuat Kan perempuan memang seperti itu Pak Bupati Cewek itu hatinya seperti rekening bank Maksudnya apa? Enggak mungkin berbunga kalau enggak ada saldonya Coba ibu-ibu, mbak-mbak kalau disuruh milih Anda pilih yang mana? Good rekening apa good looking? Good looking apa good rekening? Tetap saja good rekening Karena berangkat dari good rekening bisa menjadi good looking Betul ibu? Itulah perempuan Mau dia mengerti tapi enggak pernah mau mengerti Biasanya jilbabnya putih Oh kamu janda ya? Nafsu banget sama aku Nah Maka disinilah kemudian Kita memahami bahwa kita itu lemah Begitu saya tadi disontai Saya bilang dokter Sontai saya vitamin C Kenapa saya mau berangkat ke tuban? Alhamdulillah Sontai jam 6 selesai Badan saya agak lumayan langsung berangkat Oh kaget Salah sendiri ada drone kamu udah ngak dison dison Ada drone tuh supaya artistik Kamu disoting dari atas melandolongop Keceplohan drone canggamu remok Ya biar artistik gitu loh Disoting dari atas melandolongop Insyaallah Pak Bupati Besok ini acara saya masukkan ke acara TV Patroli Maka disinilah kemudian kita diingatkan Betapa kemudian kita lemah Kita bukan siapa-siapa Maka Bapak Ibu Malam hari ini kita bersyukur Nggak usah membanding-bandingkan kehidupan kita dengan orang lain Karena belum tentu orang lain hidupnya lebih enak dibandingkan kita Apalagi kayak Pak Bupati Jangan jumlah oke yang cerewet Kalau ada yang cerewet Pak Bupati kamu jawab Sing lakoni ayam tentrem sing nyawang kakean cangkem Betul Makanya kita doakan saat jumlah-jumlah ini Pak Bupati mudah-mudahan segera berakhir Amin Dimana berakhirnya kalau tidak di pelaminan minimal di pemakaman Mas Bupati ini diam-diam Karena dia punya prinsip kayak kopi Oh ini kopi kan Seperti kopi Cinta itu soal rasa Seperti kopi Cinta itu soal rasa Bukan soal kata Diam-diam menghanyutkan Nah maka malam hari ini Saya akan menyampaikan Tentang bagaimana seorang khalifah Umar bin Khotob Saya tadi sempat berbisik sama Pak Bupati Bagaimana kemudian Umar bin Khotob Sebagai seorang satu presiden Yang kemudian berhasil membangun pemerintahannya Yang kemudian saya meyakini kalau ini kita terapkan Di Tuban Insya Allah Akan ada keberhasilan di Kabupaten Tuban Amin Allahumma Amin Saya awali dengan ngopi Kenapa saya harus ngopi? Karena hidup butuh inspirasi Bukan halusinasi Belajarlah dari kopi Tetap menjadi hitam dan pahit Tidak harus menjadi putih dan manis untuk dicintai Ya Allah Diputih-putih Kadang-kadang aku mbatin Yang ku rayu popapan karambol Bismillahirrahmanirrahim Yang bawa air putih tolong dipegang Bismillahirrahmanirrahim Yang gak punya yang Dlongop saja Ini bapak ibu Kalau anaknya berangkat sekolah Bawa air putih didoain ini Kalau masak sayur Santennya didoain ini Insya Allah jadi obat Bismillahirrahmanirrahim Allahumma ja'al Allahumma ja'al Hadal ma' Shifa'an Likul lidain Innaka ala kulli Shay'in qadir Allahumma ja'al Hadal ma' Shifa'an Likul lidain Innaka ala kulli Shay'in qadir Itu artinya apa? Ya Allah Jadi karena air ini obat dari berbagai macam penyakit Sesungguhnya engkau Maha kuasa atas segala sesuatu Ditiup Kalau waktunya longgar Ditambahin fatihah Al fatihah itu Liman kuriat lahu Fatihah itu ampuh mas bupati Ada kopi panas Bacakan fatihah 100 kali Langsung dingin Kalau saya kopi panas Harus saya langsung saya minum pak bupati Jangan pernah kamu sesali kopimu dingin Kenapa? Karena ketika hangat tidak pernah kuhargai Mahok-mahok Kaya modidik Mereka mulai bengok-bengok Tak, ganjel Tak Apa? Waki wang loro Yakan ngadek Wais ngaji raurun Cerewat Apa yang ini kurang maram Sayu Sorry ya Ganteng ini membunuhku Itulah pak bupati Kadang-kadang kita jadi Orang itu jadi pejabat Atau jadi toko publik Itu sama orang itu Yang dicari-cari Salahnya terus Makanya mas bupati Saya mencatat begini Coba diingat-ingat Garam tidak pernah nakal Tapi selalu kena cubit Cabai Tidak pernah ribut Tidak pernah ribut Tapi dia selalu kena tumbuh Betul bu? Tidak pernah ribut Gula hanya diam saja Tapi dia selalu kena aduk Begitulah hidup kita Kadang-kadang tidak berbuat salah saja Akan ada orang lain yang tidak suka Makanya saya punya prinsip Kenapa kalau kita posting sesuatu di medsos Lebih banyak like-nya dibandingkan komentarnya Jawabannya adalah Seberapa banyak pun orang yang membencimu Dengan komentar-komentarnya Yakinlah Di luar sana Lebih banyak yang mencintaimu Dari dalam hatinya Tapi kalau jumlah beda Kenapa lebih banyak like daripada komen? Karena banyak orang cinta Tetapi tidak berani mengatakannya Merongos Jatuh cinta itu harus bahagia Pak Bupati Saya ulangi ya Jatuh cinta itu harus bahagia Kenapa? Karena kalau gelisah namanya jatuh tempo Kredit Mahuk-mahuk Jatuh cinta harus bahagia Karena kalau gelisah namanya Jatuh tempo Kayak cacah tuban Cilek-cilek mbak-mbak Senengahnya nonton apa Pak Bupati? Nonton drama Korea Ya Allah Nonton K-pop Lali dengan gamelannya Sunan Bonang Gitu aja ngarep Pengen jadi ceweknya Boyband Korea Pengen jadi pacarnya Kasian kamu itu hanya Korban drama tau Kasian amat Mudah-mudahan jodoh terbaik Untuk Pak Bupati Yang penting Ayu Pak Bupati Pak Bupati kalau saya tanya Anda pilih yang mana Pak Bupati? Istri cantik tidak solekah Atau jelek tapi solekah? Kita kalau ini malah ngenyang Ada pilihan lain apa enggak Jadi ini Mas Anton Coba kalau yang disana saya tanya Cantik tidak solekah Atau jelek solekah? Jawabannya pasti yang tidak ada Cantik dan solekah Ingat hidup itu berdasarkan kenyataan Bukan berdasarkan keinginan Wang pilihan yang mengelurok Milih Sing Raono Kalau saya dulu ditanya sama kiai saya Mipta kamu pilih yang mana nak? Cantik tidak solekah Atau jelek tapi solekah? Secara gagah saya jawab Cantik walaupun tidak solekah Kiai saya bilang Kamu berarti mementingkan cantik? Bukan kiai Bukankah ada ayat yang bunyinya Kalau istri saya cantik belum solekah Kewajiban saya sebagai imam Menjadikan istri saya solekah Kalau istri saya solekah Jelek wajahnya Mohon maaf Menjadikan cantik Mahal harganya Makanya yang cowok-cowok ingat Di balik wajah istri yang glowing Ada suami yang golong komik Betul bu Perempuan tuh kan hobinya cuma tiga Ngemil, ngemol, ngomel Itu aja Makanya besok Pak Bupati Kalau punya istri Saya kasih tips untuk membahagiakan istri Saya itu terkenal Pak Bupati Sebagai pemberi nasihat teman-teman artis Makanya banyak teman-teman artis di Jakarta Nikah yang nasihat pernikahan saya Anang Asanti Ata Aurel Ria Ricis Kemudian Via Valen Yeni Inka Dedi Korbuser Karena Lesti Kejura bukan saya Kalau dia ngaji dengan saya Iya Tapi pas nikah yang nasihat pernikahan bukan saya Bapak Ibu gak usah ikut-ikutan Kasusnya Lesti Yang jelas mohon maaf Ambil hikmah dari kasusnya Lesti Apa hikmahnya? Jadi perempuan Tolong Jangan terlalu kurus Gampang dibanting Lagi-lagi harus bisa menjaga aibnya perempuan Perempuan harus bisa menjaga aibnya suami Makanya Pak Upati besok kalau pengen selamat Gak kayak Lesti Tolong kalau nikah Nasir pernikahannya saya Saya tidak minta hanya mengingatkan Daripada keluarga mu kayak Lesti Jadi ini Mas Lindra Ini danco Saluh ala Nabi Muhammad Apa pesan Umar bin Khotob Di dalam membangun peradaban Saat itu Sebagaimana kita tahu Bapak Ibu Keberhasilan kanji Nabi Muhammad Salah satunya adalah Mampu membuat super tim Dimana ada 4 sahabat hebat Yang kemudian menemani perjuangan kanji Nabi Kita diperkenalkan dengan sosok Abu Bakar Orang tua yang sangat bijaksana Sahabat sekaligus Mertuanya kanji Nabi Kemudian ada sahabat Umar bin Khotob Dengan segala ketangguhannya Mampu Mohon maaf Meminimalisir APBN Memangkas kebutuhan-kebutuhan negara Apalagi yang berkaitan dengan pejabat Bagaimana kemudian Betul-betul Umar bin Khotob Mampu Menzaterakan rakyatnya Dengan mengurangi anggaran Untuk pejabat dan diberikan kepada Rakyat Makanya kemarin ada anggota DPR Yang marah sama saya Mas Bupati Gara-gara Kiai Ma'ruf Ceramah di acara istihosah Sebelum 17 Agustus Kebetulan Kiai-Kiai diundang ke istana negara Banyak Kiai diundang Yang gak datang Cuman saya Saya diterpon Kenapa gak datang Yang lain datang Iya yang lain datang gak punya pekerjaan Saya pekerjaannya banyak Saya bilang Kiai Ma'ruf bilang begini Endok mohon maaf Indonesia itu besok Negaranya Paling banyak warganya Yang masuk surga Landasannya dari mana Man ko la akhiruhu La ilaha illallah Da kolal jannah Barang siapa yang akhir hidupnya La ilaha illallah Masuk surga Nah kalau kita hitung prosentase Umat Islam di dunia ini Yang paling banyak Di Indonesia 85% Dari 275 juta Cuman pesan saya satu Gak ada kemudian Mayoritas arogan Atas minoritas Tetap Semua agama Sebagaimana anda lihat Tinggalan Kanjeng Sunan Bonang Di kompleks ini Semua Tempat ibadah Ada Ini adalah Bentuk dari Kearifan Kanjeng Sunan Bonang Ketika menjaga Harmonisasi di Kabupaten Tuban Akhirnya apa Kiai Ma'ruf bilang Berarti kalau orang di dunia Yang paling banyak Umat Islam di Indonesia Yang paling banyak Masuk surga Itu orang Indonesia Lah Saya ketemu anggota DPR Tanya begini sama saya Gus Kalau anggota DPR Masuk surga apa enggak Saya bilang Masuk surga Termasuk yang korupsi Oh tenan Nah singkat cerita Ketika anggota DPR Yang korupsi ini Masuk surga Diprotes sama Kiai Kiai Tuban Malaikat Itu kenapa Ada DPR korupsi Kalau masuk surga Dijawab sama malaikat Pak Kiai Tuban Anda yang sabar DPR korupsi itu Masuk surga Hanya kunjungan kerja DPR ini Ada ketua dewan Di sini Pak Wakil Mana Pak Wakil Halo Bro Hati-hati Kunjungan kerja Jadi Jadi DPR Jadi Bupati Forkompinda Itu kalau pengen sukses Gampang Satu hal saja Jangan Baperan Betul Pejabat Baperan Lara pengen dirasani Rauhsapi Rauhsadadi Pejabat Ada yang cilik Ngerasani Yang gede Mas Lidra Bukan yang gede Ngerasani Cilik Ada yang ngisar Ngerasani Yang duar Ada yang duar Ngerasani Yang ngisar Jadi Pak Wakil Ketua DPR Rasa Baperan Saya sering bilang Kewan Yang makan tanduran Yang sawah Jenenge Bajing Tapi Ada pejabat Nguntal Duiti rakyat Jenenge Umar bin Khattab Berhasil Sebelum saya Sampaikan Ada dua sahabat Yang lain Usman Ali Makanya Mohon maaf Kalau Usman Itu terkenal Apa Mas Bupati Terkenal Dengan Kedermawanannya Sakok Dia diangkat Jadi walinya Allah Karena Loman Kalau Umar Dia diangkat Jadi walinya Allah Kenapa Karena takut Sama istri Jadi Umar Itu mohon maaf Setan Jen Demet Takut Sama Umar Sampai Kalau Anda Punya rumah Ditulisi Umar Al-Faruk Tuyul Gak mungkin Masuk Kenapa Karena takut Dengan nama Umar Kalau rumahmu Gak usah Kamu tulisi Umar Al-Faruk Kenapa Gak ada Duitnya Mau tulisi Barang Apa Orang Duitnya Mau tulisi Kayak kemarin Saya bilang Nabi Muhammad Itu aneh Mas Satu ketika Dia berdoa Begini Coba Bapak Ibu Tuban Ikuti doanya Kanjing Nabi Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Ahyini Miskinan Wa amitsni Miskinan Wasurni Mazumratil Masakin Ya Allah Gusti Hidupkanlah Aku Dalam keadaan Miskin Kanjing Nabi Itu berdoa Miskin Karena dia Kaya Kenapa Kanjing Nabi Doa Minta miskin Karena kalau Kanjing Nabi Itu kaya Terus Seumur hidupnya Mohon maaf Nabi Muhammad Khawatir Menganggap Bahwa Kaya Itu hukumnya Wajib Makanya Kenapa Beliau Minta miskin Jadi kalau Kanjing Nabi Sampai Beliau Meninggal Tetap Kaya Mohon maaf Orang-orang Tuban Akan menganggap Bahwa Kekayaan Itu adalah Sebuah Kewajiban Maka Nabi Muhammad Minta miskin Karena dia Kaya Lah Wang Tuban Rosah Dongo Iki Wang Urung Dongo Wismanti 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 Dengan Jaluk Kiri Lenggimana Gak kaya Mas Upati Kalau Mas Upati Pengen kaya Kanjing Nabi Makanya Kalau ada orang Bilang Kita itu harus Sama persis Dengan kanjing Nabi Oh Gak mungkin Berarti Kalau harus Sama persis Seperti Kanjing Nabi Mas Lindra Ini sudah Bit Ahdolalah Mesake Apa Kanjing Nabi Nikah Usia 25 Tahun Lindra Telung 20 Tahun Urung Rabi Berarti Bit Ahdolalah Mesake Makanya Gak harus Sama Coba Kalau harus Sama Dengan Kanjing Nabi Mas Lindra Kanjing Nabi Usia 25 Tahun Menikah Dengan Janda Usia 40 Tahun Berarti Mas Lindra Harus Nyari Janda Di Tuban 40 Tahun Makanya Gak Bisa Kita Sama Padahal Siti Khotija Mohon Maaf 40 Tahun Tapi Modenya Kayak Cewek Usia 20 Tahun Karena Dijaga Oleh Allah Rondo Tuban Patang 10 Tahun Ya Amah Coba Wakil Ketua Ya Mesti STN Kas Tengah Tuan Kewer Kewer Kalau Harus Sama Coba Mas Kawin Kanjing Nabi Mas Lindra 20 Ekor Unta Satu Unta Itu Sama Dengan 50 Juta Berarti Mas Kawin Kanjing Nabi Berapa 1 Milyar Ayo Bocah Tuban Kudurabi Kanjing Nabi Mas Kawin 1 Milyar Jum Kalau Saya Dari Kalau Saya Dulu Mencoba Mencontoh Kanjing Nabi Ketika Menikah Dengan Istri Saya Tetap 20 Ekor Tengung Lagu Bian Kere Banget Mas Sebenarnya Mbah Saya Itu Kayak 7 Turunan Persoalannya Saya Keturunan Nomor 8 Makanya Saya Punya Prinsip Sama Pak Andoko Sahabat Saya Non Islam Beliau Bilang Sama Saya Saya Pengen Gus Minta Sehat Jasman Rohan Juga Dompet Karena cowok Itu Dibenci Oleh Cewek Karena Tiga Hal Omong Kosong Otak Kosong Dompet Kosong Betul Makanya Kemarin Sabrina Istrinya Dedy Korbuser Tanya Sama Saya Begini Gus Ada Gak Kriteria Suami Jahat Oh Ada Siapa Itu Suami Jahat Suami Yang Mampu Beli Rokok Untuk Dirinya Tetapi Tidak Mampu Beli Skin Care Untuk Istrinya Santai Pak Masih Awal Kita Muliakan Nanti Malam Kita Bantai Kemudian Sahabat Yang Terakhir Siapa Ali Bin Nabi Talib Dengan Segala Kecerdasannya Bahkan Nabi Muhammad Mengatakan Posisi Ali Atas Nabi Muhammad Sebagaimana Harun Atas Nabi Musa Kalau Seandainya Ada Nabi Setelah Muhammad Maka Yang Diangkat Menjadi Nabi Adalah Saidina Ali Sampai Dikatakan Aku adalah Kotanya Ilmu Dan Ali Adalah Pintunya Sampai Mulanya Ali Yang lain Mendapatkan Gilar Ali Mendapatkan Gilar Allah Memuliakan Wajahnya Dengan Dua Alasan Yang Pertama Ali Masuk Islam Dari Usia Muda Kemudian Yang Kedua Seumur Hidupnya Saidina Ali Tidak Pernah Sama Sekali Melihat Kemalu Wanya 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 Bocah Tuban Malah Mungkin Wlaw Wlawan Neng Wangen Masuk Aku Pengen Nyontoran Di Lok Wangen Tenang Kadang-kadang Kebelet Nguyuh Setelah Pengajian Ramad Temu Tak Selentik Indasi Barang Obat Abidya Pak Bupati Masih Aman Kalau Saya Sudah Sengil Lentik Pak Bupati Bupati Belum Kita Doakan Mudah-mudahan Habis Pengajian Pak Bupati Langsung Menikah Amin Kasian Masa Tuban Tuhan 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 Masa Pak Bupati Ngerangkep Jadi Bupati Dan Sekaligus Ketua Tim Menggerak BKK Masa Masa Selindra Ayo Nimbang Bayi Dulu Nah apa langkah yang dilakukan oleh Umar untuk membangun pemerintahnya saat itu Umar mengatakan begini mahkota seseorang adalah akalnya derajat seseorang adalah agamanya sedangkan kehormatan seseorang adalah budi pekertinya berarti apa yang dibangun oleh Umar dalam tiga hal satu akal pendidikan kemudian yang kedua adalah agama dan ketiga adalah budi pekertinya coba pembangunan tuban berangkat dari tiga hal ini Pak Wakil Ketua DPR akal agama budi pekerti nah bagaimana itu ayo penaku kemeringkat selawatan di sesejah kerja 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 ramungan mangane canggomnya mana ada anak band nggak di sana Hai apa itu udah pulang Hai masih ada orang di situ Aile selawatan di sesejah Hai kenapa Bu pindah di situ gerai infak ngatur-ngatur kok kamu nafsu banget sama aku saya itu masih bisa bertahan tadi infus yang kedua saya minum real foodnya Pak Andokoi itu punya sarang sarang walet makanya kadang-kadang saya sama walet tuh malu tapi bahwa tak kirimi oh rahasia-sia saya minum sarang walet namanya real food real food itu enak di badan dan ngajepkan Pak jalan-sia saya bau patio selalu Nabi Muhammad ayo minta lagu apa Joko Tinggir Oke Joko Tinggir coba semuanya bawa HP bisa enggak flashnya dihidupkan untuk tuban malam hari ini coba saya pengen lihat HPnya semuanya diangkat coba Hai sing angkat flash HP kantane Gus Minta seorang angkat kantane samsutin ayo semuanya diangkat kalau diangkat semua saya mau berdiri semuanya diangkat HPnya ya bila-bila ini lorong ngatuk gila aku ngatuk kan telok sarong mampu jangan lihat sarongnya tapi lihat ilmunya kok isinya goblok semuanya diangkat diwan saya usana sebelah mana pasang apa nanti semua HP digerakkan ke arah mulut dulu sayur Joko Tinggir tapi siirnya Gus Minta ganti selalu Nabi Muhammad setiakan yang tinggi barang-barang salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah tawasan 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 hai 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 ngelak Mbah Muhoho hai hai ngelak Hai kenapa bu air Hai nyelengke warga gampang omasubati tawasan 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 manue manue ap-canggup alhamdulillah ramasa ke suaraku nganti hilang cacah demi cintaku pada mas lindra dan warga tuban ingat cintaku padamu seperti air kencing di dalam kolam renang maksudnya coba wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan di kapolres di wangi kapolres uh semangat Pak Kapolres pangkatmu cili rapopos yang penting selamat daripada jenderal dipecat kena juga akhirnya saya sama Pak Kapolres sama-sama gelarnya pangkatnya AKBP kalau beliau ajung komisaris besar polisi kalau Gus Muta aku kiainya Bapak polisi sing di wilayah ya waku dilaporki polisi usrah mungkin lakmas bupati telaporki polisi soh kriminalisasi ulama ngundang diai mulai hadisangoni lah itu pelanggaran KUHP pasal 378 penipuan kok kapolresnya orang nambah yuk kena pasal 335 perbuatan tidak menyenangkan aku udah ngerti Pak Kapolres lah soal pasal-pasal nah bagaimana cara Umar bin Khotob membangun kepemerintahannya yang pertama mahkota seseorang yang adalah akalnya maka menjadi kewajiban Pak Bupati untuk mencerdaskan anak-anak yang ada di tuban dengan pendidikan makanya enggak ada di tuban anak yang putus sekolah setuju kamu bilang sekolah jadi apa Gus Gus salah salah apalagi sekarang saya berbangga hati ada hari santri santri-santri harusnya berbangga diri dong dua minggu yang lalu pakai saya ke pondok saya kebetulan sama kayak saya saya sama-sama prof kalau kayak saya Profesor Gus Miptah provokator beliau cerita awal mula hari santri Pak jadi diusulkan dulu hari santri satu muharam tapi kemudian ditolak sama PBNO karena itu satu muharam merupakan apa namanya tahun baru yang diaku oleh semua negara maka kemudian Pak Kiai Said dan NO minta tanggal 22 Oktober yang berbarengan dengan resolusi jihad Mbah Asim Asali ditolak sama beberapa ormas nanti akan muncul kecemburuan sosial kalau ada hari santri nanti ada hari Kiai ada hari bunyai dijawab sama NO Indonesia sudah biasa dengan cara seperti itu buktinya apa dari dulu ada hari ibu enggak ada hari Bapak ada hari Kartini enggak ada hari kartono ada ibu pertini enggak ada Bapak pertowo bahkan orang Jepang itu sentimen sama Bapak Bapak Bupati buktinya apa buat alat kecil untuk motor namanya juga untuk ibu-ibu busi bukan Pak sih coba ibu-ibu itu luar biasa di jalan yang paling membuat bingung polisi lalu lintas siapa yuk ibu-ibu rating anan belok kiwa goblok goblok betul bu makanya dulu yang rame itu dan awas naik motor pakai sandal jepit ditilang itu huwak heimbauan dari temen-temen lantas kalau naik motor jangan pakai sandal jepit karena kalau terjadi insiden dan kecelakaan bisa fatal maka pakai sepatu lagian Pak Kapolnya seperti di lasing numpak motor ibu-ibu nganggu sandal jepit laki-nduk polisi berpotensi sandal jepit isongin aku ikan keme polisi wang weda dilawan dan itu suangil pokoknya wang weda mas bupati sebelum menikah tak kasih tahu karakternya perempuan perempuan itu kalau disakiti nggak pernah lupa kalau menyakiti nggak pernah ingat itulah perempuan makanya hati-hati itu kalau cari perempuan tapi apa saya sangat menghormati perempuan karena bagi saya perempuan itu suci seperti sajadah artinya apa diatasnya lah laki-laki bisa beribadah pertanyaannya Pak Bupati belum punya sajadah Pak Kapolnya segulanya Tondano harus wata awanu alalbiri watakwa ini tolong menolong untuk mencarikan Pak Bupati jodohnya atau kita buat sayembara yuk jodoh untuk Mas Linda tentu lelah sampai kok janda patang puluh tahun lelah rondo jodoh-todoh Mas Mas kalau sampai kita nikah dengan janda tua yang mati bukan jandanya Mas kita duluan hei karena berpotensi keracunan kerajinan susu kada luar sah di mana pentingnya mahkota akal agama itu akal makanya Bapak Ibu saya tadi cerita sama Mas Bupati hari ini sudah 230 orang itu masuk Islam melalui Gus Mita bukan karena tahu Islam bukan karena ngerti Islam saya ada orang Atheis dari Belanda waktu itu dia masuk Islam gara-gara lihat ceramah saya di gereja penjaringan Jakarta Utara GBI gereja battle Indonesia sama kawan saya pendeta Johan dan pendeta Gilbert Lumindong kebetulan kawan-kawan saya banyak pendeta Hai selesai acara seminggu kemudian saya ditelepon orang Atheis dari Belanda Hai dicangka mengopo meneh dikewedang rebutan santet meteng lo weh male HP 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 miskin warganya Pak Bupati kita yang mau saya sampaikan apa Bapak Ibu bahwa akal itu harus sehat matenuhon Mas Bupati pokoknya jadi pejabat itu cukup seperti air putih sederhana sih tapi penting ya no no Mas Bupati satu keluarga dari Belanda dia saya tanya I will to be Muslim saya pengen jadi orang Islam saya bingung agama kamu apa before I am Christian and now Atheis dulu saya Kristen sekarang saya Atheis lho saya bilang kenapa anda jadi orang Atheis because God is nothing religion is fiction we believe in science not in God untuk merah paham ciket lagi bahasa Inggris itu gampang buku bahasa Inggris ya buk ya Bapak gue ya buku tiba gitu buk Hai jam tangan bahasa Inggrisnya apa kalau jam tangan rusak kok 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 anda Nia kucing bahasa Inggris apa Bu ket kucing single papat ketubien kemudian dia saya tanya kenapa anda kok ateis Tuhan itu gak pernah ada agama itu fiksi kami hanya percaya dengan ilmu pengetahuan kami tidak percaya dengan agama dan Tuhan makanya kenapa beragama itu harus pinter anda orang Kristen ya jadilah orang Kristen yang pinter orang Islam ya jadilah orang Islam yang pinter kalau dalam ilmu Jawa itu ini mas Handoko ini pakar Jawa kalau orang Indonesia itu mas cuma dibagi dua ngerti sama tidak ngerti goblok sama pinter kalau orang Jawa ilmunya begini orang Jawa ilmunya mengtelur kalau bahasanya mas Lindra ATM amati, tiru, modifikasi kalau ibu Ibir juga ATM anggaran tutup mulut soal ibu Joni saya banyak alpurel saya itu hafal banget mas soal purel karena saya ngaji di klub malam sudah 17 tahun dilokalisasi 22 tahun makanya kemarin saya dapat penghargaan dari leprit lembaga prestasi Indonesia dan dunia dalam tiga kategori kategori pertama lelang belangkon termahal sedunia muktamar NO di Lampung saya diminta nyumbang saya nyumbang satu belangkon belangkon saya laku 900 juta belangkonnya mas apa mana sarungnya apa mana isi ini isi ini belangkon kemudian yang kedua saya dapat penghargaan apa pak wakil da'i yang paling konsisten dan istiqomah pengajian di klub malam dan lokalisasi 22 tahun istiqomah itu pasti berat kenapa? karena kalau ringan namanya istirahat dan selama 22 tahun selimuti masalah saya bilang kalau hidupmu diselimuti masalah bersyukurlah berarti kamu masih manusia karena kalau diselimuti wijen namanya onde onde kalau pak wakil pak bupati pengen makan onde-onde yang paling enak pak bupati gampang carilah onde-onde yang wijennya ganjil enak itu mas mumet pokoknya menjalani jadi bupati harus ikhlas ikhlas itu pak bupati seperti keset apa itu? diinjak-injak tetap welcome sama ngerti sudah di gubernur jawa timur karena masa depan seseorang itu seperti sekumpulan tempe artinya apa? gak ada yang tahu kayak apa sih ya? kayak larang beton yang tuban murah alhamdulillah akhirnya apa? ini soal ngomong soal akal walaklu makanya kenapa orang gila itu tidak punya kewajiban untuk beragama karena rufi al kolamu hukum itu tidak diperlakukan atas tiga macam golongan anak kecil sampai dia dewasa balet orang tidur sampai dia bangun jadi mohon maaf ibu-ibu kalau tidur tahu-tahu mukuli suaminya itu gak dosa silahkan dipraktekan kemudian yang ketiga adalah orang gila sampai dia sembuh ini dia tidak punya kewajiban sholat puasa haji sodeqo gak punya kewajiban makanya kalau bapak ibu tuban pengen gak sholat gampang dadio bucah cilik terus utawa wong turu terus utawa wong edan terus masuk hati ini rahasia wong edan kemalah ratau loroh pak apores buktinya gak ada orang gila kena covid gak ada lah saya tanya sama rumah sakit jiwa kebetulan saya pernah diundang pengajian di rumah sakit jiwa magelang saya tanya sama direkturnya kenapa rumah sakit jiwa ngundang gusmitah saya dengar-dengar gusmitah juga rodok edan oke aku ya aku aku seneng diharani rodok edan daripada rodok waras lah rodok edan berarti waras rodok waras berarti edan ini kan rodok waras ternyata pak wong edan ini ratu loroh pak coba anda lihat mangan suku bosok wateng yura mules turu pinggir dalan yura tau masuk angin pada rak kemulan buktinya rono wong edan jaluk keroan kudanan yura pilek lah saya tanya sama dokter dokter kenapa wong edan kayak sehat terus ternyata jawabannya mas lindra wong edan kayak sehat terus kenapa karena wong edan gak pernah punya beban pikiran lah makanya kalau bapak ibu tuban pengen sehat terus gampang dadi owong dadi owong seng rande beban pikiran goblok kemalahedan gila ini kepihit wong kini bodoh kalau aku mau ngajin ini pakai aset dan ragu karena menikah itu membukakan dua jalan satu jalan rezeki nomor dua jalan barokayu bayi kan mas lindra jadi ingin jalan bayi maka akal ini harus cerdas orang mondok sendiri itu serat pertamanya harus apa harus apa daka daka itu apa ya beraka makanya apa kita harus beragama yang waras makanya yang kedua yang dibangun oleh umar adalah agamanya karena hari ini banyak orang yang tidak waras justru mengatasnamakan agama soalnya utak kekonslet saya akan dapat tugas dari istana mas lindra untuk moderasi beragama beragama dan berbangsa yang happy dan menyenangkan saya tiap bulan keliling minimal 6 sekolah atau 6 kampus mudah-mudahan satu saat bisa dituban amin biasanya saya kerjasama dengan kapores kapores dituban kok belas orang kontak aku ngoporat dong ngoporan duit-duit aku yura paham oke ketemu pak kapori gimana aku setuban baru rencana aku mendan rencana orang takih mengakhirat artinya apa akal ini harus waras berarti apa pendidikan harus menjadi prioritas maka kemudian bapak ibu yang saya muliakan bangsa ini besar karena bangsa ini bangsa yang sadar dengan pendidikan termasuk apa yang diajarkan oleh kanjeng sunan bonang kanjeng sunan bonang itu kan dakwanya dengan filosofi cinta makanya kenapa kemudian membuat gamelan karena gamelan ketika ngomong sama soal lagu itu kan soal cinta soal kelembutan karena seni makanya saya bilang ketika di pbnu dakwah itu harus berkembang di jaman nabi bil lisan khotibunas dikodri ukulihim dengan lisannya di jaman para sahabat bil kolam sudah mulai nulis kemudian di jaman wali songo bis sakofah dengan budaya kanjeng sunan bonang dengan gamelannya kemudian apa hari ini mohon maaf pak bupati bil medsos dengan media sosial kelompok-kelompok intoleran itu sebenarnya gak banyak di indonesia minoritas tapi mereka speak up berani ngomong sementara kita mohon maaf besar mayoritas tapi silent gak berani ngomong makanya saya membuat gerakan moderasi pak handoko ini dari real food salah satu yang support saya beliau support saya Gus saya orang non-islam tapi saya senang dengan gerakan moderasinya Gus Miftah saya setahun dikasih uang 2 miliar sama pak handoko ayo we ngopo we ngopo tapi tak ngaji gerakan moderasi orang tak ngode saya kadang-kadang malah mikir loh pak wakil ketua DPRD ini teman-teman kita yang nasrani Gus gerakan moderasi tapi tak ewangi Gus lah makanya apa supaya berhasil harus adanya super team yang tadi dicontohkan oleh baginda nabi sahabat sing suge sopo sahabat sing bijaksana sopo sing pemberani sopo sing dermawan sopo sing pinter sopo maka mas lindra mohon maaf sehebat-hebatnya superman kalah dengan super team karena superman itu goblok badannya besar bajunya es loh lu goblok meneh nganggu sempat yang jobok sing paling goblok sopo sing nonton ngerti wong goblok ngapa mau tonton maka pendidikan harus menjadi prioritas inilah kenapa kemudian presiden Jokowi mengakui hari santri supaya apa supaya kita kalangan pesantren pak bangga menjadi santri santri itu apa esnya salikun ilal akhirat orang yang senantiasa mengutamakan kepentingan akhirat kalau akhiratnya dijaga dunianya pasti ikut nyatanya aku mbien kerja dari kepala cabang primagama malah aku kere begitu saya tinggalkan kepala cabang primagama malah aku suge yang tetap bojuku tetap siji aku lah rabimena oh rapena lindra si jirung itu mau aku nambah kan aku gak enak pas yang masih lindra itu alasan saya kenapa tidak berpoligami karena bersimpati dengan bupati tuban karena saya punya prinsip lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara kenapa saya ngomong seperti itu karena direkam banyak kamera ah siji mu 그것 kok man Traffic mudah alah saya rasa gaya bro kumpulin berkopian buat buju di kotak badan dit 我們 ok aloh kok jangankan kayak kapol reks ini kantor galak live LOK di temui ini kita saya engan dk pengalaman kapolis bupati kaya kaya iklan ngendalan kaya macan ngomong ya kucing tak ada sih mbuk mendokok menangani kaya ngunung melaku raseneng karuang lanang kita harus bangga salikun ilal akhirah kalau akhirnya menjadi fokus utama dunianya pasti ikut man aslah akhirat taufa aslah Allah dunyahu maka saya bilang ayo santri-santri harus berkarya Indonesia tidak hanya ngejar akhirat tapi dunianya juga harus diperhatikan makanya kenapa saya paling benci Mas Bupati pujian dilanggar itu lupa kita di PRD rugi indonya oradati opo opo rugi akhirat bakal jiloko singkondor rugi indonya oradati opo-opo isopo itu jangan digawek pujian yang langgar geding aku siapa bilang rugi indonya oradati opo-opo makanya kalau berdoa begini ya Allah uang itu memang tidak dibawa mati ya Allah tapi kalau nggak ada uang serasa mau mati ya Allah ngono betul bu makanya Mas Bupati tak kandarilah rabi siswa membahagiakan istri cukup dengan 70 cara satu soping sisanya 69 yo hati ngorong kasuh jil enam sembilan toh iya 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 Hai hai b мед poseserti pabuk matiiro tau orang arti kan pokok masih awam belum balas tapi Mas Bapaknya tak ada ini Mas Bupati kalau ketemu susu pasti gembira maka namanya soda gembira perpaduan antara soda dengan susu kenapa dinamakan susu karena jumlahnya dua, kalau satu salikun ilal akhirah bukan berarti salikun ilal akhirah merupakan dunia saya sepakat uang itu harus dikuasai oleh orang-orang baik sehingga apa? akan ada banyak kebaikan-kebaikan di dalamnya coba kalau uang hanya dikuasai oleh orang-orang fasik ya mohon mamung di karaoke, purul kenapa? karena bukan orang baik maka yang pertama adalah santri S-nya adalah salikun ilal akhirah supaya akalnya ini hidup kemudian A hanya apa? anibuan ilallah bahwa santri mengembalikan segala sesuatunya hanya kepada Allah Pak Bupati jadi Bupati segala sesuatunya saya kembalikan kepada Allah aku jadi Bupati langgulat suge soalnya apa langgulat suge sama darurat bakal suge kelawan jadi Bupati kecuali korupsi ayo canggap mantap lu aku pengen Bupatimu selamat di Jogo bareng bareng mungkin apa-apa teman? moga-moga Bupati ini selamat amin DPR selamat amin Forkompindarin selamat amin Kapolres TNI KB selamat amin selamat pemimpin selamat rakyat amin Allahumma amin anibun ilal akhirah innal ladina kolu rabbunallah kemudian endnya apa? naibun anil masayih santri hari ini akan menjadi kiai di masa yang kendata makanya kalau hari ini anda mengatakan jadi santri iso dati apa? kamu salah santri iso dati presiden kustur santri iso dati wakil presiden kiai makruf santri iso dati kapolri sahabat saya dulu badrotin haiti iso dati kaba intelkam ahmad dofiri itu santri santri iso dati panglima TNI gatot normantio santri iso dati gubernur bukhafifah wakil gubernur Gus Yassin santri iso dati kiai viral sabo ujung-ujungnya elek banget oh tenan makanya jangan khawatir kemudian tanya apa? tarikul maasih orang-orang yang di dalam dunia pesantren insyaallah istiqomah untuk meninggalkan kemaksiatan bukankah kemudian imam shawfi'i ketika sambat kepada gurunya kiai wakil dia mengatakan shakawtu ilawaki'in su'akhirdi farsadhani ilatarkil maasih pak kiai bagaimana supaya gampang menghafal jawabannya adalah tolong kamu tinggalkan kemaksiatan ibu-ibu mengurangi kemaksiatan sekecil apapun termasuk tonggomu mantu kue rewang wong-wong tubani kurang ajalah rewang ya Allah sing duwe mahrung mangan sing rewang wis warak takandani kue la sing duwe sing duwe hajat orai kelas hati-hati 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 kita tuh suwaring mas maksiat kecil tapi sering dilanggar contoh pak kapolres awedu itu kucacang lima ngewu didoli karobah gule tau-tau kita makan kacang cepluk-cepluk tanpa minta izin kepada penjualnya itu kalau penjualnya tidak ikhlas hati-hati beli buah tukunir rambutan sing dicipi kelengkeng kan goblok gitu loh kok tukunir rambutan si dipangan kelengkeng bila bagulir raiklas hati-hati waduh aku mau munggah panggung gua kacang motoreng aku tongkat ibu-ibu bunga wow si buta dari gua hantu aku raiklas hati-hati awak mau ngerti si yang dikendong si buta dari gua hantu guys apa lagi wang ini santri itu harus cinta dengan kebaikan ingat Allah itu paling mencintai orang-orang baik jadi bupati api ya disenangi jadi kapolres api ya disenangi jadi kaya api ya disenangi jadi buju api ya disenangi ujiannya laki-laki itu pak bupati buju widok galak lah wang widok itu ujiannya apa wang lanang kere makanya sebelum menikah pak bupati harus ingat jatuh cinta itu pakai perasaan merawatnya pakai penghasilan ya penghasilannya besoknya insyaallah moga-moga buju nih ayu aku nguya artis si cimas rapi-rapi mau potak jodoknya sama mas lidra lu cinta luna kayak tau ayu mas jubat ini ngeruang kau laku iya Allah busi ini metu busi busi malah wesi maka kemudian apa kalau akalnya ini waras kemudian apa yang dibangun agamanya nah sunan bonang coba kalau kita lihat saya dulu pernah mas belajar tentang kota tuban ini kan ada bahasa dulu tuba liman dakola tuban beruntunglah bagi orang yang pernah masuk kota tuban tuba liman dakola tuban ini keren pak ini di kompleks ini kan banyak macam-macam tempat ibadah ini mohon maaf sudah didesain sama kanjeng sunan bonang bahwa warga tuban harus harmonis apapun perbedaan yang ada termasuk perbedaan agama sepakat saya itu kalau hari minggu mas teman-teman saya Kristen bro ayo mangkat negeri kadang-kadang jawabannya sorry gereja ku gereja negeri maksudnya sabtu minggu libur yura tau mangka co bu saya ngakur mawan kalau mas lindra besok ke pondok saya mas kampung saya itu 60% katolik jadi kalau ada orang katolik meninggal dunia mereka sembahyangan orang islam duduk di belakang Pak Kapores begitu selesai sembahyangan kita makan bareng kalau ada orang islam meninggal dunia kita tahlilan orang katolik di belakang nanti pas jatahnya makan kita makan bareng sama teman-teman katolik wasik mas selatan rumah saya itu pendeta utara rumah saya itu kuburan dan subhanallah saya tidak pernah pertengkar dengan tetangga utara saya minat lanjut dengan tindak ke pondok saya juga kaget dan uwa ke hasu soalnya tongko-tongko wasu kabe eh ini wasu kabe karena rata-rata katolik itu rata melihara anjing malah jenis orang haji pengkancannya asu tak ada puas tapi mau ibu tau apa bedanya anjing di Indonesia sama anjing di Amerika kalau teman kalau anjing di Amerika itu seperti teman kalau di Indonesia teman seperti kok ngomong anjing dulu aku ini ngapa yuk masa yuk anjing gantengnya kaya nge-nge apa bu copot kocom ripate sorry mataku terlalu indah untuk kamu nikmatinya ya selamat menahlil ditinggal rabi versi selawat selamat nabi Muhammad ya kok setengah telur ya sampai subuh selesai selamat menikmati mantannya yuyuh ayo salam atli atiku rasa aduh kemeringkat aku Mas Lidra lumayan apa bu Oh air oke orang infakon jelok banyak yuyuh jalan-jalan saya gila pengajian umpamono kodak infak dompet mono satu sewa seketewu sewa cuma cemblongnya satu sewa apa sewa sewa pak kabores aku orang ngajar tuh gelok munyok kebun binatang sanggunya satu sewa pengajian gelok kiai viral infakir sewa berarti larang kiai nopo munyok jenengan mengajari kiai nopo munyok Hai ayo ngomong-ngomunyok Hai ya Hai abu air Hai wkw diundangnya pengajian merupak bupati Alhamdulillah kelembatan pengajian ini tiga sebulan pisahan ngupurun Pak bupati ini sing mumet ngapain wong tua kuih masaknya apa bu kuih jalo kuih aku bojomu hai 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 kopi 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 lebih ganti bareng mau jalur gitu loh ala kiri kiri aku guys kalau ya masak itu ada geran air-air kamu framing ini media apa warga tuban kelaparan mula yang kurang ajar sehingga apa-apa media ini apa-apa di pelintir ya pada surbahnya maka jalur meneh belangkanya maka jalur nah apa-apa maka jalur saya mau sempak kantor aku mulai selalu Allah Nabi Muhammad kami cinta tanah air kami bangga jadi bangsa NKRI akan selalu kami jaga demi kecayaan bangsa Indonesia saling iman alamada saling iman alamada wal iman kod wahadang wal alih bareng-bareng saban malam jumat alih kubur mulai ngomak kangkum jalodongong wajan koran najan sakaliman lamonora dikirim banjur bali bali nang kuburan mangkut tangan tetang isan soling iman soling wa saling wa saling iman wal alih wal as habiman wal alih wal as ales alamada wal as ales ales kalah ales 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 dar bakal tarik kesintinya ku sing, sing ku aneh soli wa sinta imanku 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 dulu Mas Lidra saya sudah berjodoh gara-gara sholawat jadi untuk siapapun calon istriku kula sholawati rambung sholawat kula fatih hai mandi, jadi Mas Lidra sholawat sallallahu ala muhammad itu enggak sampai 15 menit kusmip taniku bojo sholawatannya rongbulu hai wu sedino bojo ku tak kelone sholawatan ayo bun kelone ala 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 enak bun sholawat sholawat allahul suli ala jáidinah mahamad muka-muka anak us Al-Fatihah mandi Pak DPR untuk membuka sidang ini yuk kita baca selawat nariah dulu seribu kali ya rasidang-sidang anak-anak salawati Pak Kapores dibuja galak gampang Pak turut ceklas cangkeme Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa'ala alih Sayyidina Muhammad muka-muka bujuku cangkeme secara serewet Al-Fatihah wadifatihai tetap serewet tambahin yasin dan tahlilnya weng ngopo cengengesan habene kroseng gaya hai 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 kan kamu laki-laki nah kebaikan agama itu apa ingat Islam itu hadir dengan dua hal satu rahmat dua akhlaq wa ma'arsana kaila rahmatalil alamin innama biustil utami mama karimal akhlaq berarti apa Wong Tuban itu mohon maaf ketika pengen menampakkan Islam yang asyik ingatlah Islam itu secara subtantif isinya cuman dua rahmat dan akhlaq makanya saya bilang sama Dedy Korbuser hei botak dengerin Hai denjen botak kok kan Dedy Korbuser mampu menumbuhkan motivasi untuk orang lain tetapi tidak mampu menumbuhkan rambutnya sendiri Hai singkucu Mas mulai Jumatan di Bintaro ibu-ibu kepo Mas Dedy sudah sunat apa belum mudah lalu kepentingannya wong kita akun Dedy sunat apa urung ini ngopong akhirnya sampai studio podcast atakon pilih sunat apa durung masa lu nggak percaya lihat sendiri mohon jolak-jolak cilik kan aku malu aku ngomong aku percaya pw sunat kalau wong Tuban terpercaya pw sunat bagaimana supaya mereka percaya gampang foto mau posting aku saya bilang sama Dedy kalau kamu mau pengen masuk Islam waktu itu saya bilang masuklah melalui pintu yang ramah kalau kamu masuk Islam melalui pintu yang keras ya Islam akan perlu dengan kekerasan dide-dide ngamuk kalau pintu masuknya marah maka Islam akan penuh dengan kemarahan dide-dide takbir takbir uh koyo sing so takbir mengcang kemu dewe to aku yo iso bulan posok nutup rumah makan takbir nutup rumah makan keurusannya Pak Bupati sing dua alat hukum aku Pak Bupati karo kapores lagian ngopo bulan posok kan jalur rumah makan ditutup kudu neisin karo wong kere orang miskin tuh tiap hari selama setahun lewat depan restoran nggak kuat beli mereka nggak pernah marah masa kita sebulan saja kok marah harusnya malu sama orang miskin betul Bu kalau saya bilang saya puasa tidak untuk minta dihormati tapi puasa itu akan melahirkan pribadi yang terhormat itulah alasan kenapa orang puasa mulutnya bau supaya apa bulan Ramadan yang ditutup mulutnya bukan restorannya maka dikatakan diam itu emas makanya Mas Lindra kalau besok punya istri minta emas diamlah menengah di rumah waktu kita di PRD supaya duitmu kunjungan kerja rantai-antai Pak diam itu emas waktu adalah uang makanya kalau saya telepon masih masih ada ngopi kok mas Mas Lindra jawab sorry Gus aku enggak punya waktu berarti Pak Bupati enggak punya uang makanya bapak kalau istrinya minta uang dikasih waktu rahmat dan akhlak ini yang paling penting coba kalau pemimpin-pemimpin kita semuanya berakhlak semuanya menggambarkan Islam dengan rahmatanil alamin kan nasi sehingga apa kita ketemu orang Kristen tuh bukan musuh saya dengan bu pendeta itu biasa-biasa saja malah saya diperingatkan sama teman-temannya hati-hati bu pendeta jangan dekat-dekat dengan Gus Miftah nanti mu'alaf kemarin tajak makan nasi Arab ususnya semua alaf kita kandangnya leh masa Pak masih ingat nggak dulu ada stand-up komedi Mas Lindra coki muslim masak daging babi dicampur kurma wuhh diancam bunuh Pak Kapolres gara-gara Pak katanya menistakan agama kenapa masak daging babi dicampur kurma saya mbak hatin sejak kapan benda mati itu punya agama seolah-olah kalau babi itu pasti Kristen kalau yang makan kurma pasti orang Islam di timur tengah itu orang non-islam juga makan kurma pandoko ini bikin real food istrinya juga kurma itu berarti mu'alaf kabeh tapi masalahnya satu waktu itu dia bilang begini kalau daging babi dimasak dengan kurma maka bisa jadi cacing pitanya menjadi mu'alaf lakuin cangkem bosok salahmu ngkono aku ngkono anda tahu babi itu mengandung apa cacing pita salah babi itu mengandung anaknya ya masuk anakmu yu yu oke tahu ganje tahu apa bu rono ya Allah di polo ronor 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 setriku aku aku ingin mas mas kapores, aku ini Jakarta kan pengen membuat citra polisi lebih bagus, saya bilang, salah satu citra polisi yang paling bagus harus dimulai dari polisi lalu lintas polisi ke sapi, polisi ciluk bagi ciluk, lalu lintas ciluk, lalu lintas moro-moro, iya yang rusak citra polisi, cacah menunggu gimana perempuan, aku tahu iya helmku tak buka, oh matamu belok kiri lampu lalu lintas itu ada beberapa opsi opsi pertama, turn left, go ahead belok kiri jalan terus, aku berarti rasa mandek bablas, nombor lorok ikuti lampu jadilah abang yurasa menggok kadang-kadang hijau dewe menggok rapopo, aku kutu paham kenapa aku iu ruwak kan danyo lho aku yang bilang ini polisi ya sosialisasi kampanye untuk apa peraturannya polisi tapi polisi tak boleh ke aku ngajar Pak Kapoorin yang meroboh linggo saya bilang, Pak Kapoorin mohon izin kalau dulu polisi mengawasi masyarakat ingat hari ini masyarakat mengawasi polisi maka saya minta polisi harus jujur polisi jujur saja masyarakat belum tentu percaya apalagi kalau polisi bohong maka Pak Kapoorin harus paham jujur itu ada dua juga jujur ayam sama jujur kacang hijau ya Allah bubur itu turu kalau bubur loh kasur kasur itu gimana kalau kasur busur ini menempel dengan raimu busur wong wedok ini ya Allah apa rumah sana kipas kipas mergopana sobatnya orang waduh udah luntur ini lumayan kalau orang wedok lukisan raih kita roto wadaan irung kita mancung ya suntian bibir kita api ya fileran untuk kita rapi ya kawatan bodi kita duri ya sandal jinjitan susu kita gede ya ganjelan ngomong gawainnya bengak bengak wong lanang tukang ngapu sisi ngapu sisi raimu gitu kok keting kenyataannya pak ya dilakukanlah bapak ini simpel pengajiannya sarung siji gajah duduk ini sarung yang paling jujur santunya dibuka sarungnya muncul belah lainnya orang ngawai belas gitu ini budek ini oh oh meneng baik kok tapi apa-apa bro lanjut dengan pengen panjang umur jadi orang budek orang bakal mati kenapa karena tidak pernah dengar ketika dipanggil oleh Allah yang maha kuasa orang ngawai belas gitu jujur wong lanang sarung siji baju siji kopea siji paling rasim pakan saya ini kita bangun tuban ini dengan rahmat dan dengan akhlak makanya niwan saya ibu islam itu harus asik jangan menakutkan saya cerita sama mas jandoko teman saya nasrani ini saya sudah pernah memasukkan orang islam 230 rata-rata mereka tidak tahu islam do you know about islam no I don't know about islam if you don't know about islam why you will to be a muslim kamu tahu gak islam itu apa oh enggak loh kalau kamu gak tahu islam kenapa anda pengen masuk islam jawaban dia apa because your islam is enjoy, relax, and happy karena saya melihat islamnya gusmipta itu enjoy, relax, dan menyenangkan akhirnya masuk islam kalau saya bengok-bengok takbir 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 akulah ketemu mas lindra kalau pak kapuras bukan takbir 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 betul bu itu ngangung wiki ngopo itulah bedanya pak bupati sound system sama cewek sound system diragati oke kita wujud cewek diragati oke duntarkan jandil pak bupati nguyu soalnya pengalaman pengalaman dihuntalkan cukup saya katakan sama mas lindra aku real madrid kamu barcelona aku sudah married kok kamu masih berkelana nah itulah kemudian puncak dari ajaran Umar bin Khotob yang dibangun kemudian adalah budi pekertinya ingat segala sesuatu itu kalau jumlahnya banyak pasti murah kecuali adab kalau adab semakin banyak semakin mahal ahlak semakin banyak semakin mahal tapi kalau barang semakin banyak harganya semakin murah itulah alasan mas lindra kenapa saya pengajian di lokalisasi karena saya punya prinsip segala sesuatu kalau jumlahnya banyak pasti murah kecuali adab artinya apa kalau saya pengen mahal jadilah yang sedikit karena barang itu kalau sedikit dia langka kalau langka antik kalau antik harganya mahal kia itu banyak Pak Kapolres tapi saya mengurusi begengge jarang apa? gusmipta berarti gusmipta kiai kok kiai begengge kiai larang kiai larang ini ngawur cantik malah kiai begengge mbak Wien yang larang yu kok malah kiai begengge emangnya aku cowok apaan al-kali api agamani api budi pekertini api itulah yang saya sampaikan orang non-islam tidak membaca kitabmu orang non-islam tidak membaca koranmu orang non-islam tidak membaca hadismu tapi orang non-islam membaca akhlak dan perbuatanmu artinya apa? kalau kamu ingin menampilkan islam yang baik gampang tampilkanlah akhlak dan perbuatanmu yang baik yang asyik tanpa harus menjelekkan penganut agama orang lain makanya kemarin saya marah betul Mas Upati gusmipta intervensi agama farel prayoga dari mana? saya pengajian di banyuwangi bintang tamunya farel prayoga dia solawatan kemudian saya tanya kamu bisa ngaji apa enggak? enggak bisa gus panitia datang sorry gus farel prayoga orang non-islam ini dari panitia pak maka saya minta maaf yuk mengapur oleh kalau kamu non-islam apa agama kamu? dia jawab gus agama saya sorry privasi gak boleh ini kalau agama kristen islam katolik kok privasi nah saya ditanya sama martawan bagaimana pendapat gusmipta bahwa agama itu privasi saya enggak setuju agama itu harus didohirkan nama handoko agama darmogandul umpamane aku lah darmogandul orang ngerti aku pak han tapi lah gandulin mba darmo aku ngerti aku atau nama halindra agama islam ktp ini harusnya bangga dong maka yang ktp nya islam saya doakan masuk surga ktp ini tidak ada saja kayak pejini dan utak dongakim lebu surga amin pejini nama safirius agama kristen bangga dong kenapa kita malu yang privasi itu ibadah saya enggak perlu tanya Pak Kapolres Pak Kapolres supuan obora usurusane Pak Kapolres tapi Kapolres kalau yakin subuan jam itu usul ini tambah usul lifar subuhi kawan nilai hubungi lembur kok saya dikatakan intervensi enggak agak bangsa Indonesia mengakui semua agama yang disahkan oleh undang-undang berat menjalankan ibadah tanpa mendapatkan intervensi oleh pihak manapun persoalan iman Alquran mengatakan yang beriman beriman kafir silahkan ada pilihan masing-masing begitu sudah punya pilihan masing-masing lakum dinugum waliya pak bupati pakai baju putih umpamanya kok saya senang aneh pakai baju hitam ya ini pilihan masing-masing kenapa Gus Muta sering pakai hitam-hitam karena saya punya prinsip putih belum tentu suci hitam belum tentu kotor putih belum tentu menyenangkan hitam belum tentu menjijikan buktinya apa? tahir lalat lebih menyenangkan dibandingkan panu apa yang ingin raimu kebak panu itu kumis muka kita mau dicukur lho lho kan ada hadisi alham satu minal fitroh fitroh itu ada lima siji hitam suci 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 bentuknya ukir-ukiran mutan lho 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 itu fitroh kemudian yang ketiga adalah mencabut bulu ketia kemudian yang keempat adalah kemudian yang terakhir adalah mencukur bulu kemaluan tapi ingat dicukur dewi jaga akalnya jaga agamanya jaga budi pekertinya sebagaimana diajarkan oleh Umar bin Khattab insya Allah beruntung bagi orang-orang yang masuk di Kabupaten Tuban bejauh pemimpinnya bejauh rakyat amin Allahumma amin sudah jam setengah dua aku kesel juga kita baca hasbi robin tiga kali untuk hari ulang tahun Tuban mudah-mudahan Allah jaga Kabupaten Tugan masyarakatnya dan pemimpinnya amin Allahumma amin hasbi robin jala Allah maafi kalbi khairul Allah nur muhammad salam Allah la ilaha 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 hasbi robin la ilaha 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 terakhir terakhir yang paling khusyuk hasbi robin salam Allah salam Allah la ilaha 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 bismillahirrahmanirrahim Allah maafi kalbi ala siddhina muhammad wa ala ala siddhina muhammad walhamdulillahi rabbil alamin Allahumma rizukna istiqomah ya Allah ya Rabb anugerahkana kepada kami semua yang hadir kehidupan yang istiqomah Allahumma rizukna bizia dadil ilmi wal rizki wal ibadah ya Allah ya Rabb anugerahkana kepada kami semua yang hadir ya Allah dengan pertambahnya ilmu amal rizki dan ibadah Allahumma rizukna ziarat al makkah wal madinah anugerahkana kepada kami semua yang hadir ya Allah untuk bisa berziarah makkah dan madinah Allahumma rizukna zuryatang tayyibah anugerahkana kepada kami semua yang hadir ya Allah keturunan yang soleh-solehah Allahumma rizukna ahlan sakinah dan mawadda dan warahmah anugerahkana kepada kami semua yang hadir ya Allah keluarga sakinah mawadda warahmah Allahumma rizukna bi alfi alfi kuwah ya Allah ya Rabb kami lemah ya Allah anugerahkana beribu-ribu kekuatan kepada kami ya Allah Allahumma rizukna bi alfi alfi barakah ya Allah ya Rabb anugerahkana kepada kami beribu-ribu keberkahan ya Allah Allahumma rasul nabi alfi alfi karomah kami hina ya Allah anugerahkanlah kepada kami beribu-ribu kemuliaan ya Allah ya Allah ya roh jaga kebuatan kami ya Allah jaga pemimpin kami ya Allah tunjukkan kepada pemimpin kami ya Allah bahwa yang benar itu benar dan engkau memberikan kekuatan kepada mereka untuk bisa menjalankannya ya Allah dan tunjukkan kepada pemimpin kami ya Allah bahwa yang salah itu salah dan kau memberikan kekuatan kepada mereka ya Allah untuk mampu meninggalkannya birohmatika ya arhamar rahimin ya Allah ya rob jadikanlah kami umat yang akur jadikanlah kami umat yang rugun jadikanlah kami umat yang senantiasa menghormati antara satu dan yang lainnya sehingga menjadikan negara kami baldatun toibatun warabun hofur ya Allah ya rob siapapun yang hadir malam hari dalam keadaan bermasalah engkau berikan jalan keluar dan solusinya ya Allah siapapun yang hadir malam hari ini ya Allah dalam keadaan sakit engkau angkat semua penyakitnya ya Allah siapapun yang hadir dalam keadaan berhajat kau kabulkan semua hajatnya ya Allah siapun yang hadir dengan segala doanya ya Allah kau kabulkan doa-doanya ya Allah ya Allah ya rob dan pada akhirnya bila engkau berkenan menganggir kami Allah jadikan akhir hidup kami khusnal khatimah dan jadikan kalimat terakhir yang keluar dari mulut kami ya Allah wikauli la ilaha illallah hula ilaha illallah la ilaha illallah hula ilaha illallah la ilaha illallah hula sayyiduna muhammadur rasulullah waktimla namikabil khair wa ya khairun nasyri nabi rahmatika ya arhaman rahimin walhamdulillahi robbil alamin hadiah fatihah sekali untuk kabupaten tuban dan semua kita pas iya kena butuh iya kena stain diulangi 11 kali ala hadinya al-fatihah iya kena butuh iya kena stain 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 iya kan Abu Dhuwa iya kan Asta iya kan Abu Dhuwa iya kan Asta'in iya kan Abu Dhuwa iya kan Asta'in ihdina suratul mustaqib suratul ladina alhamdulillah subhanakollahumabihamdika syaduala ilah ilanda stafur kawadu bilaik walhamdulillahi rabbil alamin Mas Bupati dan jajan perka pindah terima kasih masyarakat tuban maton pun hadhanallah wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih